Selamat siang, selamat malam, atau selamat pagi bagi dimanapun kondisi para kawan-kawan subscriber, kawan-kawan pemirsa, penonton, yang menonton di waktu kapan saja ini tubun teh kayu aro terletak di kaki gunung klinci itu dengan ketinggian kisaran 1600 mdpl dengan luas 2500 hektare terletak tepatnya di Kecamatan Kayu Aro, Kerinci, Provinsi Jambu perkebunan teh kayu aro merupakan perkebunan teh tertua loh tertua loh di Indonesia yang sudah ada semenjak masa penjajahan kolonel Belanda dan merupakan kebun teh tertinggi kedua di dunia kebun teh tertinggi kedua di dunia setelah perkebunan teh darjeling di Himalaya, India pendirian kebun teh ini berawal dari tahun 1925 atau 1925 pada masa kolonel Belanda dan kita sebut juga ini merupakan bagian daripada Dutch heritage in Klinci kemudian hingga diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1959 kini pengelolaannya berada di tangan PT PN6 Nusantara PT Perkebunan Nusantara 6 atau PT PN6 yang menurut pegawai yang kami wawancarai sudah berubah menjadi PT PN4 tapi kita masih menggunakan yang lama ini apa ya sumber-sumbernya jenis teh yang ditanam di kebun teh kayu aro adalah teh orthodox teh orthodox ini atau sering disebut teh hitam itu tentu kualitas dan rasanya tak perlu dialogukan lagi bahkan teh hasil perkebunan ini menjadi langganan Ratu Belanda dan Inggris nah ini para pekerja-pekerjanya juga banyak didatangkan dari Pulau Jawa sehingga tidak heran jika masyarakat disini memiliki kultur Jawa jadi di datalan tinggi di bawah kaki gunung kerinci ini yang kita bikin statusnya datalan tinggi itu rata-rata berpenghuni berkultur Jawa ya di situ kemudian eh apa namanya di sini juga banyak objek-objek wisata kemudian pengelolaan-pengelolaan oh ya ini oh pabrik ada yang sebelum-sebelumnya itu ya yang pernah kita tayangkan nah ada pabrik di era operasinya itu di era jam dibangun oleh Belanda tahun 1925 termasuk rumah sakit yang angker yang kita tayangkan sebelumnya itu sampai detik ini pabrik ini tetap produktif menghasilkan teh dengan kualitas terbaik di dunia jadi di sini juga seiring perkembangan karena sesuai dengan ketinggian berdasarkan permintaan juga dari luar negeri maka diusahakan dan dioptimalkan pula beberapa puluh hektare untuk perkembangan kopi arabica yaitu ciri khasnya ini mempunyai cita rasa kopi rasa teh nah ini kemudian what we call that highland highland arabica coffee nah ini ini kita lihat di sini ini inilah hasil perpaduannya ini kebetulan kita juga petani kopi arabica jadi kopi arabica ini cenderung menghisap aroma-aroma yang ada di sekitarnya termasuk tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya jadi betul kopi ini kopi arabica kayu arok ini mempunyai ciri khas tersendiri ya jadi seperti kami juga di daerah daerah lain kalau banyak tanaman kulit manisnya maka kita rasa kopi arabica kami atau kopi arabica kopi jenis lain seperti rubus tak juga akan berasa rasa kulit manis kalau yang ini spesialnya rasa teh jadi banyak juga bagi para pemula-pemula penikmat kopi itu kok ini kopinya kok rasa teh apa dicampur teh kok enggak memang seperti inilah kulturnya kemudian kopi arabica yang ditanam di kebun-kebun kawan-kawan yang lain ya ada yang seperti berarumah cabai berarumah tomat karena mereka ada tanaman tumpang sari istilahnya itu jadi bercampur dengan tanaman muda kemudian ada tanaman kulit manis ada tanaman pisah jadi mempunyai khas-khas dan masing-masing jadi setiap lahan yang ditanam kopi arabica itu ya kopi arabica atau kopi robusta jika lahannya itu apa yang dipayungnya apa yang ada di sekitarnya memang cenderung kuat mengarah kepada tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya jadi wajar cita rasa kopi di daerah di Indonesia pada umumnya itu memang mempunyai cita rasa yang berbeda-beda tidak bisa sama kalau mau sama bikin aja kopi itu kopi hitam yang ya yang dibikin agak-agak hitam supaya apa aromanya tidak ada lagi nah kalau bisa menyengarai kopi itu standarnya standar medium jadi lebih kerasa enaknya ada rasa manisnya dan diminum tanpa gula jangan minum kopi dengan gula terima kasih